Halo saudara, apa kabar? Senang bisa kembali menyapa saudara dalam Sapaan Gembala GKI Cawang. Masih dalam persiapan Prapaska, kali ini kita akan membicarakan tentang berdoa sebagai salah satu dari tiga pilar Prapaska. Bicara tentang berdoa, maka saya percaya semua saudara pasti berdoa. Di rumah kita seringkali berdoa, dan suatu hari ada beberapa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bicara tentang berdoa, saya percaya saudara juga bisa membedakan mana doa yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan mana doa yang dilakukan sekedarnya atau sebagai sebuah formalitas. Sebuah doa makan bisa menjadi doa yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati. Ketika orang menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan yang didapatkan pada hari ini, atau ketika orang pada hari itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan dan dia berdoa dengan kesungguhan hati, meminta kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan makanan. Dan ketika dia mendapatkan makanan, maka dia mengucap syukur dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati. Dan itu menjadi doa yang dilakukan dengan sepenuh hati. Saudara, dalam Alkitab kita, ada banyak tokoh Alkitab yang diceritakan, menyampaikan doa dengan kesungguhan hati. Salah satu yang ingin saya ajak saudara untuk melihat kembali cerita, ini adalah kisah tentang Hana yang berdoa dengan kesungguhan hati. Hana adalah istri Elkana, dan Elkana ini mempunyai dua orang istri, ada Hana dan ada Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Dan itu membuat Hana bersedih. Hana menangis setiap kali datang di rumah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan meminta belas kasih Tuhan. Dan dalam satu salam yang satu ayat yang ke-10, di situ diikatakan, dan dengan hati pedih, ia, Hana, berdoa kepada Tuhan, sambil menangis, terseduh-seduh. dan dikatakan dia berdoa terus-menerus pada hari itu. Sehingga Eli yang melihat Hana berdoa, menyangka bahwa Hana sedang mabuk, dan dia menenggur Hana. Tapi Hana berkata bahwa tidak, dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, saudara, dari Hana kita belajar, bahwa doa itu adalah mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan Hana menyampaikan doanya, dengan kesungguhan hati. Dalam satu sambil satu, di situ dikisahkan bahwa Imam Eli berkata, pulanglah, Allah mendengarkan doa, dan dikisahkan bahwa Hana kemudian mengandung, dan satu tahun kemudian, lahirlah Samuel, yang kata Hana, di situ dibilang bahwa aku telah memintanya dari Tuhan. Nah, saudara, ini adalah salah satu contoh doa yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Didengarkan oleh Tuhan, Tuhan menjawab, dan menghadirkan sukacita, dan Hana mempersembahkan, Samuel anaknya, kepada Tuhan, untuk bekerja di baik suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dalam perjalanan pengalaman kehidupan saudara, saudara juga belajar mana doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, dan mana yang tidak. Dan secara jujur, kita mau katakan, kadang doa yang dilakukan dengan kesungguhan hati, adalah doa-doa yang kita lakukan, pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami kesusahan. Dalam masa Prapaska ini, mari kita belajar, mari kita kembali melatih diri kita, menaikkan doa kepada Tuhan, dengan kesungguhan hati, bukan hanya mencurahkan istri hati kita, karena pergumulan, karena kesedihan, tapi mari kita belajar melihat berkat Tuhan, sehingga kita belajar mengucap syukur, atas berkat-berkat Tuhan, yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar berdoa, meminta, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang mengalami pergumulan, untuk mereka yang mengalami kesusahan, untuk mereka yang rasanya menjalani kehidupan ini, ada tangisan, ada kesedihan, ada air mata, kita berdoa bagi mereka. Atau juga, kita masih melanjutkan doa kita, dengan berdoa agar, tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter perawat, orang-orang yang turut ambil bagian, untuk mengupayakan agar, kita bebas dari COVID-19, mereka diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kita berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk kita. Kalau dalam Matius 21 ayat 22, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tentu, ini bukan hanya, untuk menjadi sebuah doa pribadi, untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Tapi ketika kita tahu doa itu besar kelasannya, maka kita juga berdoa, untuk orang lain yang ada di sekitar kita, melatih diri kita, memperhatikan orang lain, tidak mementingkan diri kita. Dan itu semua, menjadi bagian rangkaian, dalam masa prapaskah kita, yang terkait dengan kuasa, dan berderma. Selamat melatih diri, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tuhan memberkati.